Polisi bantah OPM dibalik pembunuhan kepala distrik dan pembakaran SMP di Fakfak. Kapolres Fakfak, Papua Barat, AKBP Hendriyana mengatakan, identitas terduga pelaku pembunuhan kepala distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak sudah dikantongi. Menurut Kapolres, dari hasil penyelidikan awal, korban dan pelaku saling mengenal. Hendriyana mengatakan, pihaknya juga sudah mengetahui identitas pelaku perusahaan dan pembakaran kantor distrik Kramamongga. Kapolres memastikan situasi di Kabupaten Fakfak menjelang hat kemerdekaan ri tetap berjalan aman. Sebelumnya diberitakan, Kepala Distrik Kramamongga Kabupaten Fakfak, Darson Hegemur dilaporkan meninggal dunia setelah diserang sekelompok OTK pada Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Peristiwa itu terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Awalnya, kelompok orang tak dikenal merusak dan membakar kantor distrik Kramamongga. Mereka juga membakar satu bangunan SMP Negeri Empat Kokas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!